Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke Kawan-kawan, hari ini saya mau ngajak kalian pergi belanja Jadi seperti janji video terakhir, saya mau mulai bikin video masak dan video kue-kue lagi Jadi kemarin saya telah menyelesaikan tempat masak, terus mau bikin kuenya Jadi hari ini, saya bangun terlambat hari ini karena saya tadi malam itu kita kasih bersih Saya mau akuarium ini nih, karena ternyata saya punya udang itu mati ya Jadi saya kasih bersih tadi malam, ikan tinggal satu Jadi sebentar saya juga mau pergi beli ikan tambah sama hiasannya Sebenarnya akuarium itu hobi karena bapak dulu juga penjual ikan Cuma di dalam rumah ini saya punya akuarium itu bukan karena saya mau bikin untuk dekorasi atau apa tidak Ini hanya abal-abal saja kawan-kawannya Jadi tujuannya ini karena kalau musim dingin rumah itu kan pakai pemanas Biasa tuh kakak Nona suka hidung itu kering berdarah gara-gara rumah itu terlalu kering Jadi kalau di Holland tuh biasa orang gantung-gantung air di dia punya furwarming Cuma kakak Nona tidak punya furwarming lagi seperti zaman rumah lama semua furwarming ada di bawah lantai Jadi dia punya panas tuh betul-betul kadang-kadang bikin sampai hidung itu berdarah atau bagaimana Jadi kakak Nona selalu bikin akuarium supaya tuh airnya meluap dari akuarium Jadi kalau musim dingin kawan-kawannya ini akuarium itu dua minggu dia air tuh sudah turun segini Jadi tinggal tambah terus jadi itu salah satu alternatif supaya di dalam rumah tuh ada Udah udara air dan juga bagus buat saya punya tanaman-tanaman Jadi saya mau kasih tau kalian saya sudah kasih pindah-pindah tanaman Karena di luar sudah di malam 5 derajat kadang-kadang 4 terus hujan terus lagi Jadi ini saya balik video Ini tahun coba tanam pepaya dan ini pepaya bukan tanam sendiri ini sudah beli jadi dia sudah berdiri begini Terus tapi ini pepaya yang berbuah kawan-kawannya sedangkan saya mau pepaya yang berbunga Pepaya jantan jadi saya mau coba praktek orang bilang tusuk bambu disini supaya dia punya pepaya jadi pepaya mandul Begitu istilahnya nanti kita coba jadi saya tidak butuh buahnya saya butuh dia punya bunga karena saya suka sekali makan bunga pepaya dan daunnya Kayak gitu ya jadi kamu lihat ini mungkin saya mesti ambil satu pohon lagi karena saya punya teman tidak ada tempat di dalam Jadi saya harus taruh di kayak begini biar bisa bikin bunga pepaya Nah karena sudah sore kawan-kawan sudah mau jam 4 saya mesti pergi belanja ke City terus saya mau pergi beli ikan lagi di tempat yang berbeda dan mesti beli telur lagi banyak karena besok ada untuk hari Sabtu atau Jumat malam itu ada yang mau ambil kue 200 biji Jadi saya harus belanja tapi sekalian juga saya mau beli saya punya barang-barang yang saya butuh untuk mau bikin video YouTube Seperti kalian ya beli pan-pan baru saya punya terakhir kemarin pergi ke Merauke saya bahwa saya punya sepatula-sepatula yang tahan panas ya kalian ya tepupan baru Akhirnya kakak-kakak punya impian pak punya yang putih-putih di dalamnya jadi supaya bisa masak lebih seru bisa kelihatan dia punya warna ya Jadi seperti kamu orang tau kadang-kadang itu suka warna putih Jadi kalian ini lihat pan baru yang tefal ini coba yang warna putih Sebentar saya pergi cari sepatula-sepatula dan sebagainya Mari saya ajak kalian jalan-jalan ke toko-toko Buat yang hobi masak pasti suka Sip sekalian saya juga mau pergi beli saya punya day cream habis Terus beli kado untuk saya punya ipar hari Sabtu lalu ulang tahun tapi saya belum kasih kado sama beli coklat Ayo saya akan video sebisa saya Sip supaya tidak lama-lama kawan-kawan ayo kita jalan Beli ini buat kado sama ini Beli parfum buat anak puber kawan-kawan dan ternyata dapat juga hadiahnya produk-produk yang untuk bisa dibawa holiday Dan ini dia tokonya modelnya seperti ini ya Toko parfum dan kosmetik Lanjut kawan-kawan kita mau cari sepatula yang tahan panas Dan ini dia tokonya namanya kitchen to table Dan kualitas produk-produk yang dan barang-barang yang ada di dalam sini bagus Dan ini dia sepatula yang saya cari Sepatula ini dia sudah tidak sama seperti yang lama kawan-kawan ya Sudah agak lebih ringan dan lebih tipis sedikit Dan juga harganya dari Rp7.25 sekarang jadi Rp9.95 Tapi satu-satunya sepatula yang bisa kita pakai bikin karamel Ataupun yang lainnya itu yang merek ini Dan memang kualitasnya bagus kawan-kawan Saya sering pakai Seperti kalian lihat dalam toko ini Begitu banyak macam ragam bahan Jadi Saya tidak bisa kasih tunjuk kalian pelan-pelan Jadi kalau kalian mau Lihat lebih detail bisa di pause videonya Jadi kalian bisa lihat satu persatu Saya berusaha sebisa saya untuk mendiamkan ini kamera kawan-kawannya Jadi dia punya barang-barang itu kadang-kadang saja sampai saya tidak bisa hafal Apa saja yang ada di sini Jadi tiap kali datang harus saya perhatikan satu persatu Dia mulai jual dari celemek Untuk kita masak di dapur Kado-kado yang kita mau kasih ke orang Piring Bahkan cetakan-cetakan kue yang bagus Cetakan spek kulas kukis Tuh saya belinya di sini kawan-kawan ya Buat yang selalu tanya-tanya dimana beli Cetakan kue spek kulas Dan kalian lihat lagi barang-barang yang Ada panci-pancinya juga bagus Dia punya cetakan-cetakan yang kualitasnya bagus Bahkan untuk keju Dan sebagainya semuanya bagus kawan-kawan Bukan bikin rekelama buat ini toko ya Tapi memang barangnya bagus walaupun mahal Tapi kita puas kawan-kawan Tidak bakalan cepat rusak Dan pakenya juga bagus Nah Saya paling hobi datang ke toko ini Makanya bisa berjam-jam kalau di dalam toko ini Sampai saya sudah dikenal sama pemilik tokonya Ya Dan Toko juga Semua harga barang naik karena Dengan krisis yang kita alami Jadi Semua Merasa impactnya kawan-kawan Dan Ini dia punya pan-pan Semua bagus Kebetulan saya lihat pan yang warna putih itu Ternyata Di dalamnya warnanya hitam ya Tapi Betul-betul Iron case Dan dia punya wok Dan semua panci-pancinya itu Spesial dan khusus kawan-kawan Jadi Beruntung sekali Dalam saya punya kota Ada juga yang seperti ini Jadi tidak perlu Jauh-jauh pergi belanja Kawan-kawan Nah disini Bahkan woknya ada yang kualitasnya bagus Yes Bahkan mereka juga jual mixer Juga mesin kopi Kalau kalian suka Semua mesin-mesin yang kualitasnya bagus Disini juga ada jual kawan-kawan Nah Setelah selesai lihat-lihat Dan saya cuma beli pemotong apel Dan ini spatula Kebetulan itu yang saya butuhkan Sekarang Kita mau jalan ke Kota Eh Ke toko coklat Ini toko es krim kawan-kawan Ini toko Indonesia Ini dia toko coklat Namanya Truffle Kita masuk ke dalam Halo Coklat 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 Toko coklat ini coklat tuh macam-macam kawan-kawan Kalian bisa pilih mana saja yang kalian suka Dan dia jualnya tuh per gram Jadi disitu ada dos yang mulai dari 5 euro sampai Seberapa jadi dari sekitar 100 gram sampai Satu kilo kalau kalian mau juga boleh Lebih juga boleh Dan disini Saya Pilih Yang Tante suka Dan saya cuma beli yang 15 euro Sekitar 250 gram Buat tante Jadi seperti kalian lihat Ini di dalam yang sudah Saya pilih Jadi ini toko coklat Buatan keluarga ya Jadi homemade kawan-kawan ini bukan pabrik Jadi yang jelas rasanya pasti enak sekali Disini Ini di kotanya saya Tokonya namanya Truffle Nah ini sedikit foto video-video dan Coklat-coklat yang Ada Sampai jumpa di video-video dan Setelah beli coklat selesai kawan-kawan Saya kembali ke tempat parkir dan saya lanjut ke toko bunga yang biasa saya pergi untuk mau beli ikan kawan-kawan Dan ini videonya setelah saya di toko ikan dan ternyata ikannya itu tidak banyak model Saya tidak bisa temukan ikan yang sama yang ada dalam saya punya aquarium terpaksa saya cuma beli beberapa ikan kecil ini yang namanya Molly Tadinya mau ambil Gupi tapi Gupi itu cepat mati kawan-kawan ya Jadi saya ambil yang Molly yang black dan beberapa yang jantan biar bisa beranak atau bagaimana begitu istilahnya Setelah itu saya pulang ke rumah dan saya masukkan ke dalam aquarium kawan-kawan supaya kerjaan beres Karena saya mau lanjut mau pergi petik tomat di rumahnya teman berhubung sudah mulai dingin Jadi nanti tomat-tomatnya malah mati kawan-kawan ya Hari ini kawan-kawan saya mau petik tomatnya merah-merah ini sih Sudah petik ini di beneda? Oke Terus ini kita mau petik Jadi ambil yang sopan Terus ini sudah ke sepanam Sekejah Terus ini tersilgah Oh nah skut erud keung-ungu doang-ungu nah ya so video dan bah 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 muta utir ya nah dari sini lagi ngang tangan ayo poti ke di Indonesia ya ya belok Alin deraudah di Anderah di Anderah kena ke Pardah ke YA itu tuh sudah mulai musim dingin kawan-kawan jadi begini sudah dipunasih Hai bernyata merah ke berkosok ya udah sudah mudik biar kumunal infadak krema imok koma nomor tiga lima suruh cantik ya ih ada kupu-kupu di belakang dia punya jadi kamu lihat aku lalu siam ini ya depo tomat lagi masih ada di belakang ini Oh this is the kleine tomata tuh ya ya Oh you have a mere growth and my ini enggak Mardes is good for such a see above ini dia punya yang ini yang keluarkan kan ya banyak ini nih ini kalau melihat lihat nih besar sekali tuh so be also item was this is first this first most it ya 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 dan ini kawan-kawan hasil panen tomatnya si teman Vietnam yang saya nggak lanjut ini sayur juga kawan-kawan untuk pakai salad cuma saya saja tidak tahu makan kayaknya kalau film-film Korea tuh biasa mereka makan ya kawan-kawan cuma sih tidak tahu ternyata nggak orang Vietnam juga makan kawan-kawan 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 kawan-kawan